Sub indo by broth3rmax 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 Biarkan dia beristirahat dahulu Sampai kondisinya benar-benar pulih Iya kan jeng ibu Jangan menangis lagi Garbapati sudah tidak apa-apa Maafkan Garbapati kan jeng ibu Karena membuat kan jeng ibu cemas Linda, Garbapati baik-baik saja Sebaiknya kita tinggalkan dia untuk beristirahat terbina Sampai dia pulih Puntan dalam seo kanda prabu Apa boleh Dinda tetap disini untuk menjaga Garbapati Dinda juga butuh istirahat Aku tidak mau kalian berdua jatuh sakit Mari Dinda Sendiko kanda prabu Putraku Kan jeng ibu pergi serahat dulu Nanti kan jeng ibu kembali lagi untuk melihat kamu ya nak Baik kan jeng ibu Akhirnya aku berhasil mendapatkan bahagamu lagi Garbapati Hanuraga Jangan pikir aku bodoh Aku tidak akan melepaskan Garbapati Aku akan menggunakan dia dengan cara apapun Untuk menghancurkan Majapahit Kau sang gajah mada Gusti Prabu itu orang yang sangat bijaksana Bukan hanya Pangeran Garbapati yang diajar menjadi pemimpin Tapi juga mada Tapi mada hanya dititakan untuk menemani Pangeran Garbapati, Pak Man Betul Menemani orang yang membuat kejahatan Mendapat keinaan Tapi menemani orang yang belajar Mendapat pelajaran juga Mada sudah dipersiapkan Untuk menjadi pendamping raja yang akan datang Tapi Kenapa harus kekahuripan yang Sebab disana ada Ratu Anung Gayatri Permaisuri Prabu Kartanajasa Yang sangat didengar ucapannya Sangat bijaksana Dan sangat arif Ratu Anung Gayatri Adalah putri dari Gusti Prabu Kartanagara Dari sungai sehari Beliau sangat paham soal pemerintahan Selain sayang Gusti Prabu Kartanajasa Sangat segan terhadap Gusti Ratu Anung Kenapa tinggal di kahuripan yang Kenapa tidak tinggal di majapahit Beliau lebih memilih hidup sebagai pikuni Meninggalkan urusan dunia Dan mendekatkan diri kepada sang yang widi Itu sebabnya Pangeran Garbapati Dikirim sebagai juara raja Untuk mendapat pendidikan pemerintahan Sekaligus pendidikan agama Karena seorang raja yang baik Adalah paham betul soal pemerintahan Sekaligus agama Di sana nanti Kamu akan bertemu dengan Gusti Gitaria Dan Gusti Wiat Putri Sinowun Dengan Gusti Ratu Anung Mada sudah ketemu Eang Orangnya sangat baik Syukurlah Dimas Kemana saja kamu selama ini Apa yang sudah terjadi kepadamu Ceritanya panjang Ceritakanlah Dimas Ceritakanlah Dimas Aku ingin mendengar ceritamu Selama kamu menghilang Kamu mengira kalau kamu Kakak Maut itu telah menghampiriku Tapi aku selamat Karena dia telah menyelamatkanku Siapa yang telah menyelamatkanku Ayo ceritakanlah Jangan membuat aku penasaran Siapa yang telah menyelamatkanku Dimas Dia orang yang sama Kakak Dua kali dia telah menyelamatkanku Apa dia seorang perempuan? Kakak tau dari mana? Aku bisa membaca dari guratan senyum di mukamu Dimas Aku curiga Kamu sengaja menantang maut Agar Kamu bisa bertemu lagi dengan malaikat penyelamatin Dia bukan perempuan biasa Kakak Ilmu kanuraganya sangat mumpuni Tapi aku gak habis fikir Kenapa dia mau tinggal di tempat yang sepi Dan terpencil Tanpa ada siapa-siapa Dia tinggal sendiri Kakak Mudah-mudahan saja Dia bukan ratus siluman Tapi siapapun dia Dia berhasil membuatmu jatuh cinta Dimas Lain kali apabila kau menghilang Bawalah dia serta ke Istani Suatu saat nanti Kakak harus ketemu Dia perempuan yang cantik yang pernah kuliah Senyumannya Senyumannya Kelembutannya Memberikan kekuatan untuk aku Kakak Raga aku sekarang disini Kakak Tapi sukmakku Sedang menari-nari bersamanya disana Begitulah Kakak Berarti dari tadi saya ngomong sendiri Kerulah Kakak Berarti dari tadi saya ngomong sendiri Benar, Kang. Sepertinya dalam pertandingan ini sudah terjadi kecurangan. Tidak adil, Kang. Siapa kalian? Dari daerah mana kalian? Tidak penting dari mana kami berasal. Yang penting adalah, kami tahu persis apa yang sedang kalian bicarakan. Tahu apa kamu? Aku tahu bahwa pertandingan Tarong Jago memang sengaja dibikin untuk mempermainkan kalian semua. Apa maksudmu? Gusti Prabu dari awal sudah memilih Mada. Oleh karena itu, dia selalu menunda-nunda pertandingan. Dan kalian semua ini hanyalah boneka permainan. Ini tidak adil. Kita semua dipermainkan. Jangan-jangan, Gusti Prabu memang sengaja mempermainkan kita. Padahal ilmu kita itu sudah mumpuni. Tapi kenapa dengan sangat mudah kita degalkan oleh Gajah Mada yang masih bawa kencur? Itu karena kalian dicurangi. Ada sosok gaib yang membantu Mada. Jadi Mada bisa mengalahkan kalian dengan mudah. Berarti benar? Kita semua ini dipermainkan. Keterlaluan Gusti Prabu. Kalau begitu, kita harus menuntut balas. Iya. Tenang, tenang. Kalian jangan gegabah. Karena hanya ada satu cara yang dapat menaklukkan Mada. Bagaimana caranya? Ayo cepat katakan. Kalian harus mengambil keris condong campur. Karena hanya dengan keris itulah Mada dapat ditaklukkan. Tapi bagaimana caranya mengambil keris itu? Keris condong campur akan terus melayang-layang sebelum ada yang bisa menaklukkannya. Jadi, sekarang cepat kalian temukan dan taklukkan keris itu. Kalau begitu, kita semua menyebar. Kita cari keris condong campur itu. Ayo. Setuju. Setuju. Mada, cepat atau lambat, seorang pendekar akan menemukan keris itu. Dan akan membunuh. Rencana Bopo memang hebat. Untuk mengalahkan Mada, tidak perlu buang-buang tenaga. Mereka mau saja kita jadikan alat. Mobile? Jatuhu. Setjadah tersebut 안zen link atau Surугakiran kabuk. Wah! Zahaya apa itu? Sangat penting loh,ین. Jaihnya ntar loh! Tidak ada yang suruh! Tidak ada yang caranya. Wah jahinya pergi. Tidak! Mari! Tolong! 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 Sebaiknya kita lapor di setara! Ayo! 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 Kenapa kalian berlarian? Siapa yang menyerang kalian? Ada Chris sakti sedang mengamuk. Chris itu bisa menyerang siapa saja. Dan banyak yang tewas karena Chris itu. Permisi! Jangan-jangan. Itu Chris condong campur. Iya betul. Itu Chris milik Mada. Kalau begitu. Ayo cepat kita tangkap Chris itu. Ayo! Ayo! Itu Chrisnya. Ayo cepat kita tangkap Chris itu. Ayo! Ayo! Untuk GO! 知道 bukan Chris itu berubah, makhluk apa itu? Kalian ingin menangkapku? Ayo kita selesai! Terima kasih telah menonton! Malas rasanya aku mengantarkan ramuan ini kepada pangeran Gerbapati. Paling-paling dia gak mau tuh minum ramuanku ini. Punten dalam sewu pangeran, maaf karena sudah menunggu lama. Ampun pangeran, hamba hanya ingin membawakan obat penyegar untuk pangeran. Aduh, ada apa sih dengan pangeran Gerbapati? Kenapa ia menatapku seperti ingin memakanku? Sepertinya aku bisa memanfaatkan tubuh anak ini untuk sementara. Aduh, ada apa dengan pangeran Gerbapati? Aduh, ada apa dengan pangeran Gerbapati? Kenapa tetapannya jahat? Terima kasih. Tidak ada apa sih? Kepalian Gerbapati harus menarik. Tidak ada apa sih macam ada pertanian dan 먹hati-atakan diri. Kepalian Gerbapati, dan orang-orang teknik yang menghormat. Kepalian Gerbapati, Kenapa kamu Tanja? Kau sang gajah mada, Tuk Satu Gila Tata Kau sang gajah mada, Tuk Satu Gila Tata Kuntan dalam sewo kandah Bagaimana dengan keberangkatan Pangeran Garbapati ke Kahuripan Kondisinya saat ini masih belum pulih Apakah keberangkatannya masih bisa ditunda? Semakin lama kita menunda perjalanan ini Rakyat Kahuripan akan berpikir kita mempermainkan nasib mereka Mereka membutuhkan seorang pemimpin Kuntan dalam sewo kandah, Kangbo Maaf jika aku lancang Tapi bukankah Raden Aditya bisa menggantikan tugas itu? Sampai Pangeran Garbapati bisa menjalankan tugasnya Jelas tugas ini tidak bisa diwakili raya Garbapati telah diangkat menjadi putra mahkota Sekaligus, Pejabat Yuwa Raja di Kahuripan Puntan dalam sewo, Kangbo Aku hanya memikirkan kesehatan dan keselamatan Pangeran Garbapati Lagipula Raden Aditya juga mempunyai kecakapan yang sama untuk memerintah Tidak Rai Aku tidak ingin rakyatku terombang api Dan merasa bahwa pihak kerajaan Kelin pelan dalam menentukan seorang pemimpin Maafkan aku Jika usulanku kurang berkenan di hati Kangbo Sudahlah Kita akan bicarakan hal ini lagi Ketika Garbapati sudah pulih Ini sungguh tidak adil Aditya seharusnya mendapatkan hak yang sama seperti Garbapati Aditya memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih dibandingkan Garbapati Tapi nampaknya kandang perahu dan kangbo darah tetap lebih memihak pada Garbapati Kebetulan Tanca Bopo butuh bantuan kamu Bopo mau meracik ramuan Tanca Bopo butuh bantuan kamu Kenapa kamu Tanca Kenapa kamu Tanca Tanca Ini Bopo Muna Tanca Kenapa kamu Tanca Kenapa kamu jadi liar seperti ini Ini Bopo Muna Tanca Kenapa kamu jadi liar seperti ini Tanca 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 Permisi Tanca 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 Ada apa para juri? Ampun Gusti Permaisuri, kami melihat pangeran pingsan di muka pintu bangsal pengobatan. Ada apa dengan Putra Kuraden Garbapati? Kami tidak tahu, dan kami tidak melihat apa-apa di sana. Ayo Kang Bo, mari kita lihat Garbapati sekarang. Putra dalam sewa, Gusti. Kenapa kamu terburu-buru seperti itu, Sempan? Saya sedang mengejar Tanca, Gusti. Ada apa dengan Tanca? Tadi saya lihat, Tanca menyerang Kineria Padang. Bagaimana mungkin Tanca bisa menyerang Boponya sendiri? Saya juga tidak percaya kalau dia menyerang Boponya sendiri, Gusti. Tapi kalau saya lihat dari matanya, sepertinya dia bukan Tanca, Gusti. Di mana Tanca sekarang? Keluar di stana, Gusti. Ayo kita kejar. Ayo, Gusti. Silahkan. Putra Kuraden Garbapati. Nak, ada apa denganmu? Rai. Kang Bo, sebaiknya kita cepat memanggil Kina Raya Pada untuk memeriksanya. Iya, Rai. Putra Kuraden. Rajurit, cepat memanggil Kina Raya Pada. Setiga, pesti. Tanca! Tidak! Kacau! Apa yang terjadi denganmu? Ini aku, Aditya! Raditya, apa kamu nggak apa-apa, Raditya? Saya balik saja. Di mana, Tanca? Dia sudah pergi. Prajurit, kejar dan tangkap Tanca! Sini kau! Ayo, Raditya! Ayo, Raditya! Amat Tanca! Unten dalam sewa, Gusti Permesuri. Bikin area badan. Tolong segera periksa puteraku. Baik, Gusti. Ada apa dengan puteraku, Ki? Anakku! Apa yang sudah terjadi padamu, anakku? Mohon ampun, Gusti Permesuri. Tadi Tanca mengamuk di luar istana. Dia menghajar beberapa orang prajurit. Dan Raditya mencoba untuk melarai mereka. Dan dia kena pukulan Tanca. Kinaraya pada, apa yang anakmu sudah lakukan? Apakah dia ingin menjadi pemberontak di istana? Ampun, Gusti Permesuri. Hamba juga tidak tahu apa yang terjadi dengan anak hamba. Paman Anabrang. Hamba, Gusti Permesuri. Kerahkan seluruh prajurit. Cari Tanca dan jebloskan dia ke penjara. Kita tidak lihat. Data dan kawan-kawan. Kau sangat cahamada. Kau sangat jahat. Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa Ah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hati-hati, Mada. Hati-hati, ya, Mada. Iya. Bergeraklah ke arah-arang dan kamu akan menemui apa yang aku butuhkan. Keris, condong, campur. Itulah satu-satunya pusaka yang aku butuhkan. Untuk membinasakan kerta rajasa dan keluarganya. Serta merundukkan majapahit. Pancha. Kenapa kamu ada di tempat seperti ini? Kamu hendak mencari akar-akaran. Aku akan membantumu. Pancha. Kamu mau kemana? Jangan banyak bicara kamu. Jangan. 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 Apa yang terjadi dengan Tanca? Kenapa tiba-tiba ia menjadi sangat kuat? Paman, ampun Gusti, mau pergi ke mana? Kenapa terlihat seperti buru-buru? Ampun Gusti, hamba ingin mencari Tanca. Paman, saat ini para penggawa sedang mencari Tanca. Lebih baik Paman menunggu di istana. Tapi hamba tidak bisa tenang sebelum Tanca ditemukan Gusti. Paman, saat ini Tanca sedang dirasuki Hawjah. Tidak aman bagi Paman untuk menemui Tanca saat ini. Kalaupun Paman bisa menemukannya, Tanca bisa melukai Paman. Tapi... Sudahlah Paman. Lebih baik Paman sekarang istirahat di istana. Sampai para penggawa kembali ke istana. Baik Gusti. Aku harus mengejar Tanca. Anak itu lagi. Dayah juangnya membuat aku kagum. Pantas kelabang Willis ingin mengangkatnya jadi murid. Aku pun tertarik. Apalagi... Dia satu-satunya orang yang bisa menaklukkan keris condong campur. Aku yakin... Suatu saat nanti dia akan menjadi penggawa wajah pahit yang tak terkalahkan. Aku bisa merasakan auranya pada saat aku pertama kali bertemu dengan dia. Tanca, kembali ke istana. Kau memerintahku, Mada. Ingat, aku Mada. Kau musuhku, Mada. Kau musuhku, Mada. Aku mengenali Jorshi. Ia, ini Jorshi miliki Pati Raga. Dia merasuki tubuh Tanca. Pergilah, Mada. Aku masih punya urusan yang lain. Kamu ingin memburu keris condong campur Tanca? Mada. Aku akui memang hebat murid Tanuraga. Pantas Kartara Jasa mengistimewakan dia. Kembalilah, Tanca. Tidak. Aku tidak mau kembali sebelum aku mendapatkan keris condong campur untuk mengalahkanmu. Kipat Raga. Kamu memang licik. Aku tidak akan memaafkannya kalau terjadi sesuatu dengan Tanca. Dengar pocah. Satu saat, kita akan bertarung di medan pertarungan sesungguhnya. Jadi saat ini, aku akan terus bermain-main denganmu. Mada. Eh, Yang. Pati Raga terus beraksi. Kali ini yang menjadi korban Tanca. Ini harus dihentikan. Kali ini harus dihentikan. Ada dan tidak adanya, Bopo. Aku akan tetap mencari keris itu. Dengan keris itu, aku bisa mengalahkan Mada. Maafkan aku, Bopo. Tanca! Apa kamu ingin memburu keris condong campur? Pulanglah! Sebelum aku menghabisimu. Karena keris itu milikku, tidak ada seorang pun yang boleh memburu. Tanpa izin dari itu. Kecuali, kalau kamu ingin menjadi anak buah. Kenapa Tanca mendadak menjadi sakti? Menyingkirlah ke Buiru. Guru! Tugasmu untuk sementara sudah selesai. Bersenang-senanglah dulu. Nanti aku akan memberimu tugas yang baru. Baik, Guru. Guru lebih memilih Tanca untuk menjalankan tugas. Itu artinya, Guru sudah tidak percaya aku lagi untuk menjalankan tugas. Ini semua gara-gara mana. Tapi tidak apa-apa. Aku akan mengembalikan kepercayaan Guru lagi. Aku bersumpah, akan merebut keris condong campur. Kelabang Wilis, aku harap kau cepat sembuh. Karena masih banyak mimpi yang harus kita wujudkan. Nyawa dibalas dengan nyawa. Kehancuran dibalas dengan kehancuran. Wijaya, aku akan membuatmu merasakan sakitnya ditinggal oleh orang yang paling disayang. Ada apa dengan Tanca Mada? Iya, Mada. Kelihatannya Tanca sangat lemah. Dia terkena pukulan sangat beracun. Aku harus... Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!